Keadaan gelap dan kamu gak bisa melihat apapun. Ada lendir dimana-mana. Lantai lembek dan bergerak. Kamu coba mencari jalan dengan merabah dinding yang bergerak di sekelilingmu. Setelah beberapa saat, kamu dengar teriakan kesakitan di kejauhan. Kamu berteriak minta tolong, tapi gak ada yang menjawab. Kamu kapten sebuah kapal dan baru saja ditelan kerakan raksasa. Kamu terus terhuyung-huyung. Gak tahu apa melangkah ke arah yang benar. Ceritan itu makin keras. Cuma masalah waktu sebelum kamu bertemu seseorang. Saat melangkah lagi, sepotong kayu lebar mendesing melewati kamu. Nyaris merobohkanmu. Potongan kayu itu berasal dari kapal yang ditelan kerakan. Mahluk itu juga telah menelan seluruh kru hidup-hidup. Jadi, mereka pasti ada di dalam suatu tempat di dalam perut monster itu. Kamu terus mengikuti teriakan itu. Suara itu membawamu menuruni jalan lain yang mirip kerongkongan. Kamu raih sepotong kayu dan meluncur menuruni jeruan berlendir. Keadaan gelap, jadi kamu robek sedikit kain dari kausmu, kamu balutkan di papan besar dan menyalakannya. Obor darurat itu memungkinkanmu melihat banyak pembuluh darah yang memompa di dalam. Tiap pembuluh darah bisa dimasuki lebih dari tiga orang. Tak berapa lama, kamu mulai melihat lebih banyak puing-puing kapalmu, termasuk karta karun yang telah kamu temukan dan simpan di dasar kapal. Tapi, sekarang, tumpukan emas itu nggak ada gunanya, karena kamu lagi mencari teman-teman krumu di dalam ruang bau dan gelap ini. Kamu sampai ke titik yang tampaknya memiliki banyak terowongan, masing-masing mengarah ke titik yang berbeda. Kamu tahu, membanjat keluar lagi lewat mulut kraken itu mustahil. Jadi, solusinya cuma masuk lebih dalam. Kamu putuskan mengikuti instingmu dan meluncur menuruni terowongan terkecil yang tertutup lendir dan cairan lain. Kamu matikan dan selipkan obor untuk dipakai lagi nanti. Kamu menyusup dan terjepit sebentar. Kraken masih berenang dan kayaknya lagi berhenti untuk istirahat. Pembuluh vena dan pembuluh darah raksasanya melambat dan terowongan daging tempat kamu merayap itu jadi melebar. Sebelum nyadar, kamu terlanjur jatuh ke sebuah lubang besar sampai tiba di kolam cairan. Begitu tercebur ke dalamnya, kamu mulai merasa asam membakar pakaianmu. Kamu ada di lambung kraken. Kamu lepas ke mejamu dan mendayung di atas papan kayu, menyeberangi danau asam itu. Bisa kamu lihat lebih banyak pecahan kapalmu berserakan di sekitar. Tiba-tiba, kraken mulai beraksi dan berenang dengan cepat. Kamu nggak punya pilihan, kecuali bertahan di atas papan dan terus mengapung. Kamu pejamkan mata agar asam nggak masuk matamu. Sekarang, kamu terlempar makin dalam di lambung kraken, tempat terjadinya pencernaan. Di sana, asamnya lebih keras dan melumat semua yang ada di dalamnya. Baunya mengerikan dan kamu nggak bisa mencari jalan keluar. Tapi di kejauhan, kamu lihat beberapa anggota krumu terdampar di tengah pulau kecil di lambung itu. Kamu lihat beberapa hiu masih berenang di sekitar benda yang belum dicerna. Nggak ada yang bisa kamu lakukan saat ini, kecuali menyeberang dan mendekati anggota krumu. Kamu naik potongan kayu lain dan mendayung ke arah mereka. Kali ini, asam lambung melumat kayu itu. Untunglah, seorang kru melempar papan lain. Jadi kamu lompat ke atasnya dan mendayung ke arah mereka. Kamu memanjat ke tepian. Semua orang senang melihatmu. Kamu coba mencari jalan keluar, tapi semuanya tertutup asam. Air mengalir masuk bersama banyak hewan laut. Kadar keasaman meningkat dan semua orang berhimpit-himpitan. Tak lama kemudian, Kraken menelan paus bungguk yang meronta-ronta di air asam. Ini bikin Kraken kesal. Jadi, ia mulai bergerak. Bikin semua orang terlempar. Kamu bersama banyak orang lain mendarat di atas paus itu dan berpegangan erat padanya. Kayaknya, entah kenapa Kraken ingin menyingkirkan paus itu. Dinding dalam lambung berkontraksi hingga menyusut sampai cukup kecil untuk mengeluarkan paus itu. Kamu dan anggota kru masih berpegangan pada paus itu, tapi itu nggak mudah. Akhirnya, Kraken meludahkan paus dan ia berenang menjauh ke dasar laut. Tantangan barunya adalah berenang ke permukaan untuk bernapas. Paus mendorongmu dan yang lainnya ke atas. Tanpa itu, tak seorang pun akan berhasil sampai di permukaan untuk memperoleh oksigen. Kamu nggak tahu kamu di mana. Beberapa rekan kru meraih kepingan kapal agar terapung. Kamu berenang ke sebuah kepingan dan memanjat naik. Matahari mulai terbenam. Nggak ada apapun yang tampak. Para kru kedinginan dan merasa lapar. Parahnya, ini waktu makan bagi hiu. Semua orang memanjat ke atas papan masing-masing menjauhi air. Sebelum nyadar, sirip-sirip hiu sudah bermunculan dari segala penjuru. Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali bertahan selama semalam. Hari esok tiba. Tak seorang pun yang bisa tidur. Semua orang memutuskan untuk menyatukan semua papan dan mendayung ke arah matahari. Meskipun ada yang berdebat untuk pergi ke arah lain, seluruh kru mendengar keputusan akhirmu. Matahari bersinar trik dan energi semua orang terkuras. Tak ada air tawar yang bisa diminum. Tak seorang pun bisa menangkap ikan untuk dimakan. Bahaya dari hiu dan kraken masih mengancam. Salah satu anggota kru melihat sesuatu di kejauhan yang ternyata sebuah pulau. Semua orang bergembira dan saling berpelukan. Lalu mendayung ke sana. Setelah beberapa jam, kamu sampai di pulau itu dan memasukkan tanganmu ke dalam pasir. Ada yang berlari-larian, sedang yang lain memeluk pasir dan pohon kelapa. Tapi entah kenapa, kayaknya ada yang aneh. Beberapa burung berterbangan di sekitar. Enggak situ, enggak takut sama kamu. Semua orang bergerak ke tengah pulau dan mencari tahu apa sebelumnya ada orang yang pernah kesini. Sebuah api unggun ada di tengah pulau, tapi enggak ada tanda-tanda manusia di sana. Pulau itu terlalu kecil untuk berpenghuni. Kayaknya, enggak seorang pun pernah mengunjungi tempat ini kecuali api unggun itu. Tak lama, pulau itu bergerak. Semua orang memanjat pohon dan air menggenangi pulau. Di kejauhan, kamu lihat sosok besar muncul dari dalam air dan bergerak ke arahmu. Itu penyu laut raksasa. Selama ini, kamu ada di punggung penyu laut raksasa. Ia bergerak dengan anggun menyeberangi air dan berhenti setelah beberapa jam. Para anggota kru membangun gubuk dan menyalakan api untuk memasak, lalu tidur dengan nyaman. Kamu lihat di kejauhan langit malam dengan bintang-bintang di ufuk. Kamu panjat pohon tertinggi untuk beristirahat dan mencari ketenangan. Di kejauhan, kamu lihat kraken berenang makin mendekati kura-kura. Tapi dibanding penyu, kraken ukurannya cuma kayak sepatu kalau dibandingin sama manusia. Esok harinya, kamu jalan-jalan dan menemukan bagian punggung penyu yang lain. Beberapa hewan unik yang belum pernah kamu lihat hidup di sini. Sebagian burung paling eksotik berterbangan di sekitar. Hewan-hewan itu sepertinya enggak menganggapmu sebagai ancaman. Kamu sampai di puncak gunung yang tertutup pepohonan dan sulur-suluran untuk melihat pulau itu dengan lebih jelas. Kamu lihat pemandangan indah dan menemukan lubang besar di tanah tepat di bawahmu. Dan kamu lihat ada alat-alat penggalian yang ditinggalkan pejelajah lain. Kamu kumpulkan semua kru dan bergegas ke lubang itu. Kamu harus menembus sulur-suluran dan memanjat medan menantang untuk sampai ke sana. Pertanyaan utamanya adalah, kemana arah lubang ini kalau dasar pulau ini adalah tempurung penyu raksasa? Kamu melangkah di lokasi itu dan melihat banyaknya peralatan serta rencana yang terbengkalai. Kamu pungut sebuah peta dan melihat tanda silang yang menandai harta karun yang di luar hayalan manusia. Kamu kumpulkan kru, semua orang mengambil peralatan. Pertanyaan menakutkan lain adalah, kenapa mereka meninggalkan peralatan ini? Kamu pelajari rencana mereka. Mereka mengurahkan semua langkah kecuali langkah terakhir yang sepertinya belum diketahui seorang pun. Setelah beberapa saat, kamu turuni lubang itu dan menuju ke dasarnya. Tapi yang kamu temukan di sana lebih mengejutkan dari yang kamu duga. Tiba-tiba tubuhmu terasa berat. Seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya, kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngeliat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini? Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air. Dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburi mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi kraken. Dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu nggak akan remuk dalam kondisi kayak gini. Kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan. Dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi. Di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut. Manusia biasa cuma akan ngeliat kegelapan di kedalaman ini. Tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngeliat cahaya biru. Di kedalaman ini, hampir nggak ada apa-apa. Yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngeliat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik. Ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temenmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa. Dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngeliat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak. Dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain. Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap! Ada makan siang tuh! Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam! Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-makutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke 10 tentakelmu. Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan, kamu ngeliat paus biru. Ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain. Gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin. Mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari teri. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini. Air laut terasa tenang dan tak berangin. Tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepat-cepat ngeliat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat ngeliat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak. Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng. Mereka kelihatan sangat kecil. Dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke arahmu. Tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal. Dan tiba-tiba, kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget. Mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa. Kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan. Tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula. Dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini, kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai. Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri. Tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat. Tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngeliat kilatan cahaya samar. Uh, apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi. Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu. Nggak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham? Monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngeliat mereka ketakutan, kamu semakin nggak nyaman. Jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut. Menjadi Kraken ternyata nggak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan, tapi mereka nggak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu dan kamu nggak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian dan akhirnya kamu menyatap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. Hei Kraken, apa kamu bisa dengar suaraku? Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih? Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh, berenang ke permukaan air. Nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar dari air dan... Langit memanas. Lautan dunia berbusa. Petir dan guntur mengguncang udara. Dua monster paling mengerikan dan kuat bertemu dalam sebuah duel. Inilah pertanda akhir dunia. Semua orang pasti histeris hanya dengan melihat kedua monster ini. Sang raksasa mengerikan. Ketulu. Dan cumi-cumi terbesar di dunia maju untuk menghadapinya. Monster yang tak kenal rasa takut karena dialah sumber ketakutan itu sendiri. Dalang dibalik tenggelamnya ribuan kapal. Sang kraken yang perkasa dan mengerikan. Pertarungan paling epik dalam sejarah alam semesta dimulai. Kamu tengah berlayar naik perahu nelayan di lautan yang tenang. Airnya jernih dan tak ada angin bertiup. Laut pun menyatu dengan cakra wala. Sejauh mata memandang. Tak ada daratan yang terlihat. Dan kamu merasa bebas. Kamu melihat ke sisi perahu dan melihat bayangan aneh di dalam air. Kamu mengambang di tengah titik hitam besar. Dengan area hijau luas di sekitarnya. Apa ini? Minyak tumpah yang menodai kebiruan air laut? Tapi kenapa bentuknya bulat sempurna? Tiba-tiba kamu menyadari apa yang ada di bawahmu. Dan aliran darahmu seketika membeku. Lingkaran hitam ini adalah pupil di tengah mata hijau besar. Makhluk yang menatapmu dari dalam air ini sangat besar. Sehingga kapalmu tampak seperti bercak kecil di atasnya. Ini adalah sang kraken. Tapi jangan khawatir. Monster ini tidak tertarik pada mangsa kecil sepertimu. Kraken sudah menenggelamkan kapal selama berabad-abad tanpa pernah menghadapi perlawanan berarti. Ada ribuan bangkai perahu tergeletak di dasar laut. Tapi apa artinya? Kraken merindukan tanangan besar. Tapi tak kunjung menemukannya. Mamalia terbesar di bumi adalah paus biru. Yang bagi kraken hanya setara ikan mas peliharaan. Bahkan Megalodon bisa dengan mudah dikalahkan sang monster bertentakel dalam pertempuran. Bagaimana dengan monster tangguh di dasar palung Mariana? Sayangnya, tekanan di sana terlalu tinggi dan cuma sedikit makhluk hidup yang tinggal di sana. Tapi kini, kraken dapat ide. Dia pergi ke tempat paling terpencil di bumi. Tempat yang jarang dikunjungi dan kurang terjama. Tempat ini bernama Poinimo. Di sini, jauh di bawah permukaan laut, terdapat kota kuno. Relayah yang dibangun jauh sebelum kemunculan manusia. Dan di tengah reruntuhan kota mati ini, ketuluh raksasa nan kuat sedang terlap. Makhluk kuno setengah dewa ini beristirahat di sana selama ratusan ribu tahun. Selama ini, ketuluh menantikan gilirannya menghadirkan malapetaka ke buka bumi. Dia tengah tertidur. Tapi meski terlelap, ketuluh masih berkomunikasi dengan para pemujanya yang setia. Dia menggunakan telepati untuk masuk ke dalam pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal mengerikan. Namun, tiba-tiba, tidur ketuluh terganggu. Siapa yang berani membangunkannya dengan kasar seperti ini? Ketuluh memuka mata merahnya yang ditumbuhi rumput laut dan melihat cumi-cumi besar di depannya. Sang kraken akhirnya menemukan lawan yang setara. Dia segera menerkam ketuluh dan melingkari tentaklonnya di sekitar kepala monster itu. Pertarungan pun dimulai. Ketuluh dengan keras mendorong dari dasar laut dan bergegas ke permukaan. Menyeret kraken bersamanya. Dua monster raksasa yang lebih besar dari gedung pencakan langit tertinggi muncul dari air. Laut mengamuk dan awan berkumpul di atas medan perang. Diselimuti amarah, ketuluh menyerang sang kraken. Tapi sepertinya kraken sama sekali tidak terluka. Kilat menyambar di tengah awan hitam yang bergolak. Ketuluh mencoba mengoyak kraken menjadi dua. Tapi tentaklon sang cumi-cumi dengan kuat melilit sang monster hijau. Sementara itu, kamu sedang dalam perjalanan ke Poinimo untuk menyaksikan pertarungan ini. Kamu perlu berlayar dari pantai Cili. Dan saat ini, gerak-gerik aneh juga terjadi di sana. Naik ke atas puluhan kapal. Ada kapal penangkap ikan biasa, serta kapal angkatan laut bersenjata berat lengkap. Dan saat kamu bertanya kemana mereka hendak pergi. Semua orang hanya memberimu tatapan gelap dan menjawab, memasuki keabadian. Kraken menguasai pertarungan. Dan ketuluh memanggil para pengujiannya untuk membantu. Dia memanggil semua kapal tadi untuk mengalahkan sang musuh. Tapi butuh dua hari sebelum bala bantuan pertama tiba ke medan perang. Ketuluh akhirnya mengoyak sang kraken dan melemparnya ke air. Cumi-cumi itu menyerang lagi. Tapi ketuluh menenggam tentaklenya dan mengangkatnya sampai ke atas kepala. Petir menyambar sang kraken. Tapi itu tidak lebih dari percikan kecil bagi sang monster raksasa. Di saat yang sama, para pelaut yang terpana berdiri di geladak sambil melihat ke arah medan perang. Malam harinya, mereka tertidur. Dan melihat mimpi yang sama tentang kota kuno Relaya. Di tengahnya, ada kapel yang janggal. Dan di dalamnya, sang ketuluh duduk di singgah sananya memanggil semua pemujanya. Siang berganti malam. Hingga siang selanjutnya, kedua monster masih bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan akhirnya, titik-titik kecil berkumpul di sekitar mereka. Kapal bala bantuan telah tiba. Mereka siap menyerang sang kraken dan ketuluh memberi mereka perintah telepati. Tapi sang kraken masih punya satu kartu as. Selama ini, dia menenggelamkan kapal bukan sekedar untuk mengisi waktu. Dia kerap menyelamatkan ribuan makhluk laut yang terperangkap jaring ikan. Dan sekarang, mereka dan keturunan mereka dari seluruh lautan datang untuk membantu sang kraken. Gurita besar, paus biru, hiu putih besar, melut listrik, semuanya menyerang kapal-kapal musuh. Paus menyundul kapal selam dan gelut mematikan mesin kendaraan dengan aliran listrik mereka. Tiba-tiba sang kraken menyelam ke bawah air. Apakah dia menyerang? Atau ketakutan? Tentu tidak. Ketuluh menatap ke laut dan menunggu serangan sang cumi-cumi. Kraken berenang di bawah manusia dan makhluk laut yang bertarung. Dia mulai memutar tentaklenya. Menciptakan pusaran air raksasa. Kapal-kapal itu kini kandas dan ketuluh hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kraken adalah makhluk yang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia cuma sekedar hewan. Sementara ketuluh super cerdas, namun kecil. Dia tahu kraken adalah monster laut dan bisa kalah dengan mudah di daratan. Raungan ketuluh mengunjang langit, petir menghantam lautan, airnya mendidih. Kota kuno relayah pun terangkat dari dasar laut. Kraken tidak bisa melarikan diri di sini, dia butuh air. Sang cumi-cumi berjuang melawan sang ketuluh dengan kekuatan terakhirnya. Tapi tanpa air, ajalnya sudah di depan mata. Sang ketuluh menang. Kini, setelah dibangunkan, dia akan menghancurkan seluruh dunia seperti ramalan tentangnya. Tapi pertarungan itu tak mungkin luput dari perhatian dunia. Berkat data satelit, dunia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan sebuah rencana telah dibuat untuk menaklukkan sang monster kuno anehkan dia menang. Jet tempur memasuki medan pertarungan dan menyerang ketuluh. Monster itu mengangkat tangannya ke langit. Awan berkumpul di sekitarnya. Kilat berkilau di awan. Menghilangkan listrik dalam radius ratusan kilometer. Termasuk perangkat elektronik di dalam pesawat jet. Mereka jatuh ke air. Tidak ada cara untuk mengalahkan sang monster legendaris. Tapi apa itu? Ratusan satelit tiba-tiba berjatuhan dari langit. Ketuluh tidak tahu bahwa Poinimo adalah tempat pembungan sampah antariksa. Karena ini adalah titik terjauh dari bumi. Menjatuhkan satelit mati ke sini aman bagi umat manusia. Saat ini, ratusan satelit jatuh menghantam kota kuno dan membobardir sang monster. Goyah akibat serangan mendadak ini. Ketuluh mundur ke bawah air bersama kotanya. Saat itu, dia memutuskan untuk kembali tidur ribuan tahun lagi dan menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan dunia. Kemampuan pengendalian pikiran Ketuluh membuat semua saksi pertempuran melupakan apa yang mereka lihat. Umat manusia sekali lagi melupakan bahaya yang tertidur di dalam kedalaman laut. Ketuluh tidak ingin manusia siap menghadapi kebangkitannya. Jika kamu memasukkan koordinat daerah ini ke GPS, kamu bisa melihat di mana Poinimo berada. Pada tahun 1997, para ahli ilmu kelautan merekam suara misterius dari kedalaman laut. Suara ini dinamai Bloop dan dapat dengan mudah ditemukan di internet. Peristiwa ini membuat banyak orang meyakini akan keberadaan Ketuluh. Tapi kepanikan yang terjadi tidak berlangsung lama. Ternyata, Bloop hanyalah suara gletser yang terbelah. Atau mungkin sang Ketuluh yang membuat orang-orang berpikir demikian? Siapa yang tahu? Saat itu beberapa jam menjelang tengah malam. Beberapa orang dari total 2.200 penumpang kapal laut besar yang mewah ini masih berpesta di ruang utama kelas 1 yang indah. Sisanya tertidur di kasurnya masing-masing. Beberapa di antaranya, di kabin luas yang dipenuhi lukisan dan dihiasi dekorasi cantik. Lainnya, di ruangan kecil di bawah permukaan laut. Semua orang ini hanya punya satu kesamaan. Pada malam bulan April yang dingin itu, mereka semua tengah menumpu perjalanan dari Southampton di Inggris ke kota New York. Kapal itu bernama Titanic. Dan saat itu, Titanic dianggap tidak mungkin tenggelam. Pada awal perjalanannya, kapal tersebut hampir bertabrakan dengan kapal uap New York. Untungnya, Titanic berhasil melewati kapal itu dengan jarak beberapa meter. Helaan nafas lega terdengar dari penumpang yang masih memenuhi gelada kapal. Sayangnya, mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka dalam waktu dekat. Beberapa hari kemudian, saat kapal ini sudah berada di samudera Atlantik Utara, 595 km dari Newfoundland, hal tidak terpikirkan terjadi. Sekitar pukul 11 lewat 40 malam, tanggal 14 April, mereka yang masih terjaga tersentak jatuh oleh kekuatan misterius dan kuat. Penumpang yang sudah berbaring di kasur terlempar ke lantai. Jeritan dan kebingungan menyelimuti udara. Beberapa bulan sebelum bencana ini melanda, bongkahan es raksasa pecah dari Glatzer di barat daya Greenland. Bongkahan ini terbuat dari salju yang sudah menumpuk sejak 100 ribu tahun lalu, saat mamut masih menampakkan kakinya di planet ini. Saat gunung es ini baru memulai perjalanan, ukurannya besar sekali, panjangnya hampir 518 meter, dan beratnya mencapai 75 juta ton. Tapi kemudian, gunung es ini mengambang lebih jauh ke selatan dari yang biasanya. Tepat ke wilayah yang harus dilintasi Titanic dalam perjalanannya menuju Amerika Utara. Bahkan, setelah mencair di air selama berbulan-bulan, berat gunung es tersebut masih tersisa 1,5 juta ton. Bagian atasnya menjulang di atas air hampir setinggi 30 meter. Meski begitu, gunung es itu terlihat tidak berbahaya di hadapan kapal laut besar ini, tapi hanya pada pandangan pertama. Apa yang dilihat orang-orang hanyalah sebagian kecil dari sebongkah es raksasa. Bagian terbesar gunung es tersembunyi di bawah permukaan, dengan hanya sepersepuluhnya terlihat di atas air. Gunung es Titanic pun tidak terkecuali. Saat menabrak gunung es, kapal itu hancur. Tidak mampu membelokkan jalurnya, kapal itu menghantam es memecahkan setidaknya 5 kompartemen lambungnya. Kompartemen ini dengan cepat terisi air, yang kemudian membanjiri setiap kompartemen di sebelahnya. Bagian depan kapal mulai tenggelam sehingga mengangkat bagian belakang hampir vertikal ke langit. Lalu, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, kapal itu pecah menjadi dua. Dan sisanya adalah tinggal sejarah. Tapi, bagaimana jika apa yang kita tahu tentang bencana itu tidak benar? Bagaimana jika kapal itu tidak karam oleh gunung es? Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih berbahaya dan jauh lebih hidup yang sebenarnya menenggelamkan Titanic? Amat jauh di bawah permukaan, di samudera yang redup dan gelap, sekelebat bayangan mengintai. Bayangkan makhluk raksasa yang bulat, pipih, dan punya banyak lengan. Atau, lebih tepatnya, tentakal yang kuat. Ia menyerupai cumi-cumi atau gurita raksasa, tapi jauh lebih besar. Deskripsinya bervariasi dari sepanjang 10 kapal sampai sepanjang 2,5 kilometer. Rumor mengatakan, laut yang tidak beruntung terkadang salah mengira monster laut ini sebagai pulau. Tapi, alih-alih menginjak tanah kering, mereka malah diseret ke dalam laut. Orang-orang ini bertemu sang Kraken, makhluk legendaris yang ditakuti oleh semua orang yang berlayar mengarungi laut. Biasanya, Kraken menghantui lautan di lepas pantai Norwegia sampai Islandia, bahkan sampai ke Greenland. Tak ada yang tahu apa yang membuat monster itu bergerak makin jauh dari rumahnya. Perairan Atlantik Utara sama dinginnya, dan makhluk itu merasa nyaman serta penasaran. Begitu diam melihat Titanic, kapal itu tidak punya peluang untuk lepas dari intayanya. Di sini gelap. Itulah sebabnya mereka yang berada di kapal tidak memperhatikan tanda bahaya pertama. Air di sekitar kapal mulai bergelumbung. Jika telingamu peka, kamu dapat mendengar suara gemericik yang aneh. Jika matamu jeli, kamu bisa melihat ribuan ikan dan ubur-ubur muncul ke permukaan. Mereka merasakan ada sesuatu di bawah. Tapi, meski seseorang di Titanic menyadari semua tanda-tanda ini, mereka tidak akan punya waktu yang cukup untuk menjauh dari makhluk pengerikan itu. Ukurannya yang sangat besar, serta tentakalnya yang super panjang dan kuat, mengubahnya menjadi predator yang mustahil dihindari. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang berdiri di deck, tidak tahu apa-apa tentang monster laut ini. Dia hanya melihat pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut. Amat sangat lambat. Anak itu tidak paham kenapa. Tapi semua darah di tubuhnya, tiba-tiba berubah dingin. Ratusan ikan kecil melompat-lompat di genangan di antara gumuk-gumuk kasir ini. Tapi tak lama kemudian, mereka masuk ke dalam air melewati sisi sesuatu yang besar dan mengerikan. Beberapa objek runcing muncul ke atas permukaan. Anak laki-laki yang penasaran mengiranya sebagai tanduk. Objek ini terus tumbuh lebih tebal, semakin tinggi, naik dari permukaan. Tak lama, tanduk-tanduk ini menjulang di atas Titanic yang sangat besar, membuat kapal ini tampak kerdil. Tanduk ini adalah lengan kraken yang ditakuti. Anak laki-laki itu mematung karena ketakutan. Tapi kemudian, dia melihat mata sang monster yang ukurannya sebesar gajah. Anak itu pun tersadar dan segera lari, berteriak seolah hidupnya sudah di ujung tanduk. Teriakan anak itu menarik perhatian penumpang lain. Mereka berkumpul di sepanjang sisi kapal, mencoba mencari apa yang sangat ditakuti anak itu. Dan kemudian, mereka melihatnya. Satu persatu hingga semakin banyak penumpang dan awak kapal, bersandar ke susuran kapal untuk melihat lebih jelas. Mereka tak ceroboh, hanya terperanjat. Tentu sulit mempercayai mata mereka ketika terdapat seekor monster mengerikan hendak menyerang kapal yang mereka tumpangi. Ditambah lagi, suasananya gelap, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bayangan hitam apa itu sebenarnya. Tapi, beberapa menit berikutnya membuktikan bahwa ini bukan Fata Morgana. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat salah satu lengannya yang mengerikan dan merentangkannya ke arah kapal. Lengannya lebih panjang dari seluruh lambung kapal. Para wanita mulai berteriak dan pingsan, sementara para pria terlihat sama ketakutannya. Mereka yang berhasil menjaga diri tetap tenang, merangkul anak-anak, dan lari mencari perlindungan. Saat itulah, benturan kuat pertama mengguncang kapal. Kraken sudah bosan menunggu. Dia siap beraksi. Kepanikan melanda orang-orang di Titanic, berlari tanpa tujuan dan berteriak. Mereka menciptakan keributan yang membuat sang monster makin tertarik. Biasanya, monster itu hanya ingin menyendiri. Dia beristirahat jauh di dasar laut, menggunakan tentakal panjangnya untuk menambatkan diri ke dasar dan dengan tenang berburu makanan. Dia hanya naik ke permukaan saat cuacanya hangat atau saat terganggu. Titanic mungkin terlalu besar dan berisik, sehingga menarik makhluk itu keluar dari tempat tidurnya. Ketika sang monster naik ke permukaan dan melihat perahu besar yang berkilau, wow! Benda ini membuat sang kraken terpesona. Dia mengangkat salah satu tentakalnya untuk menyentuh benda yang asing baginya ini. Bahannya keras, dan sang monster bertanya-tanya apakah benda ini akan hancur ketika diremas. Tanpa membuang banyak waktu, dia melingkarkan beberapa lengannya ke sekitar kapal dan mencoba meremasnya. Makhul kecil yang berisik berjatuhan ke laut, serta membuat suara benda tinggi yang ricuh dan mulai mengganggu sang kraken. Dia pun semakin marah. Setelah melepaskan keramanya, sang monster mengelilingi Titanic beberapa kali, bersiap untuk serangan berikutnya. Kali ini, serangannya jauh lebih kuat, membuat Titanic penyok dan rapuh. Satu gerakan tentakel yang cepat pun dilancarkan lagi, dan kapal malang ini mulai terisi air. Kraken mundur, seolah menikmati hasil karyanya. Tapi kemudian, dia menyadari kapal itu mencoba bergerak cepat yang tampaknya sia-sia untuk menjauhkan diri darinya. Orang-orang di Titanic menghela nafas lega. Monster itu sudah tidak terlihat, akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa kraken tidak pernah melepaskan mainannya. Kapal pun mulai melambat, bagian belakangnya perlahan terangkat, dan bagian depannya masuk ke bawah air. Penumpang dan anggota kru jatuh ke geladak. Kebanyakan dari mereka terlalu takut untuk bersuara. Itulah sebabnya, semuanya terjadi dalam kesunian yang menakutkan. Kapal pun terbelah menjadi dua karena beratnya sendiri. Suaranya begitu keras, sehingga sang kraken pun menjauh ketakutan. Karena terkejut, dia menyelam kembali ke laut, yang menciptakan pusaran air besar di sana. Pengisap di tentakalnya menyeret apa yang tersisa dari Titanic ke kedalaman laut. Apa yang paling tragis di sini? Sang kraken bahkan tidak tertarik pada manusia di atas kapal. Makhluk ini sudah kenyang mengunyah ikan. Dia tidak membutuhkan mangsa yang lebih besar. Keingin tahuan makhluk inilah yang kini menarik Titanic ke bawah laut. Apa kapal megah itu punya harapan selamat? Menurutku, kamu tahu jawabannya. Kraken adalah cumi-cumi kolosal, monster laut legendaris. Potongan cumi goreng terbesar yang mungkin bisa kamu lihat. Dan jika monster ini ada, dunia pasti sudah berubah tanpa bisa dikenali. Kraken punya tentakel yang kuat, otot yang kukuh dengan banyak pengisap di ujungnya. Melarikan diri darinya? Mustahil. Kraken bisa membelah kapal menjadi dua. Atau menariknya ke kedalaman tanpa susah payah. Tapi hal terburuk tentang Kraken adalah ukurannya. Menurut kisah para pelaut kuno, panjang Kraken mencapai 1.500 meter. Itu hampir sepanjang 10 lapangan sepak bola. Hey, mungkin Kraken jago bermain bola. Legenda Kraken mengatakan, monster itu sangat raksasa, sehingga para pelaut salah mengiranya sebagai pulau kecil. Dalam beberapa abad kebelakang, pastilah mustahil untuk mengalahkan monster seperti itu. Jika Kraken benar-benar ada di kehidupan nyata, dia mungkin punya keturunan. Yap, di semua samudera di dunia, pasti akan ada monster raksasa yang juga mampu menenggelamkan segala jenis kapal. Di habitatnya, jumlah pesaing Kraken mungkin sangat sedikit, sehingga populasinya akan tumbuh pesat. Karena ukuran Kraken super besar, mereka akan butuh banyak makanan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Paus biru, hiu putih besar, gurita, dan cumi-cumi raksasa lainnya. Semua makhluk laut besar akan terancam punah. Banyak manusia akan kelaparan karena berkurangnya ikan-ikan besar di lautan. Perekonomian perkotaan yang mengandalkan perikanan juga akan mengalami penurunan. Harga ikan kecil di seluruh dunia tentu juga makin mahal karena menangkap ikan menjadi pekerjaan berbahaya. Untuk mengalahkan Kraken, kamu membutuhkan senjata yang kuat, tapi monster itu tetap sulit ditangkap. Kraken berasal dari genus Cephalopoda, cumi-cumi, dan gurita termasuk dalam spesies ini. Beberapa dari makhluk tercerdas di planet ini. Kraken adalah pemburu yang terampil dan tidak akan pernah bertarung di tempat terbuka. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melacak Kraken karena dia mendekat dari kedalaman, bukan dari permukaan. Tapi kamu mungkin bisa tahu bahwa sang monster ada di suatu tempat di dekatmu jika ada banyak ikan di permukaan. Saat berenang, Kraken membuat semua ikan di sekitarnya takut, tapi mungkin semua sudah terlambat. Tentakel-tentakel besar muncul dari air, menyerupai menara tinggi. Menara ini menimpa dekapal. Seketika menghancurkannya, para pelaut berteriak dan lari. Kraken mendaratkan pukulan kedua dan kapalnya hampir terbalik. Kemudian, Kraken menyelimuti kapal menggunakan tentakel raksasanya dan menarik kapal itu ke bawah. Astaga! Bagaimana jika para pelaut ini berhasil melepaskan kapal dari tentakel sang monster? Dengan bantuan senjata ampuh, awak kapal menyerang balik. Kraken mundur ke bawah air. Dia kesakitan dan marah. Tampaknya, pertempuran telah berakhir. Tapi kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Sebuah pusaran air terbentuk di sekeliling kapal. Akibat bobotnya yang cukup besar, saat menyelam, Kraken menciptakan pusaran air di belakangnya. Layaknya saluran pembuangan di bak mandi raksasa. Pusaran air ini menyedot kapal ke bawah. Pertempurannya dengan Kraken berakhir. Hmm, malang sekali. Kamu mungkin bisa mengalahkan monster itu jika bisa mengantisipasi serangannya terlebih dulu. Tapi Kraken bisa melihatmu dan kapalmu sebelum kamu bisa melihatnya. Cumi-cumi kolosal hidup di perairan dalam. Dan, mereka punya mata terbesar di antara semua hewan. Mata cumi-cumi besar saja sudah seukuran piring makan. Berkat ini, mereka bisa melihat mangsanya dari jauh. Sama seperti itu, Kraken mampu melihat kapal lebih cepat daripada sonar bisa mendeteksi sang Kraken. Dia akan selalu bergerak lebih dulu. Wah, ini gawat! Di seluruh dunia, transportasi kargo dengan kapal menurun. Hanya maskapai penerbangan yang menjadikan koneksi yang untuk transportasi antarbenua. Semua ini akan meningkatkan polusi udara. Musuh tersukses Kraken adalah kapal selam. Kapal selam melakukan perjalanan di kedalaman yang luar biasa. Dan, dilengkapi alat ekolokasi yang kuat untuk membantu mendeteksi Kraken lebih cepat. Kapal selam juga dipersenjatai dengan baik. Dan, badan logamnya yang bundar tidak mudah dihancurkan. Satu Kraken mungkin bisa dikalahkan oleh kapal selam. Tapi, bagaimana jika jumlahnya bukan cuma satu? Tiga Kraken bisa membungkus tentakel mereka di sekitar kapal selam dan menyeretnya lebih dalam ke dalam air. Tempat tekanan air akan menghancurkannya. Dengan kata lain, mereka pasti merebukan hatimu. Keberadaan Kraken akan mengubah drastis perkembangan banyak negara. Bagaimana jika Christopher Columbus dalam perjalanannya yang terkenal melihat sebuah pulau yang dia kira sebagai dunia baru? Dia mendekatinya. Tapi justru tentakel yang muncul dari pulau itu dan menenggelamkan kapal Columbus. Kolonisasi Amerika Utara tertunda. Mungkin sampai pesawat terbang baru ditemukan. Dan penerbangan berawak pertama baru terjadi pada abad ke-20. Tidak akan ada yang namanya Hollywood. Tidak akan ada yang namanya hamburger. Tidak ada konser-konser musik terkenal. Tidak akan ada YouTube. Yang artinya, kamu tidak akan menonton video ini sekarang. Hmm, yang terburuk, internet juga tidak akan ada. Dan semua ini karena satu monster cumi-cumi menyebalkan. Viking tidak akan berlayar dengan kapal panjang mereka untuk menyerang dan menjajah wilayah asing. Sejarah Norwegia, Sweden, Finlandia, dan negara-negara Nordik lainnya akan berubah drastis. Hey, mungkin Titanic tidak akan menabrak gunung es yang terkenal itu dan justru bertemu sang monster laut raksasa. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan orang-orang akan mampu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut besar di dunia tempat kraken berada. Meski begitu, bagaimana jika kraken tidak terlalu agresif? Mereka tentu tetap membutuhkan banyak makanan. Dan karena pertumbuhan populasi monster ini, makanan di lautan akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, kraken akan makin sering muncul ke permukaan untuk berburu. Nantinya, kraken akan bermigrasi lebih dekat ke pantai. Di banyak negara, orang-orang tidak diperbolehkan lagi berenang di laut. Bayangkan, kamu sedang berenang di atas ombak dan monster seukuran gedung pencakar langit berenang tepat di bawahmu. Bersantai di laut dan di pantai tidak lagi populer. Berbagai negara yang hidup dari pariwisata menjadi miskin. Ketika kraken makin lapar, mereka mencoba menangkap mangsa dari darat. Cumi-cumi besar bisa menyerang kota pelabuhan kecil, rumah, dermaga, jalanan, semuanya bisa dihancurkan. Sejumlah besar plastik dibuang ke laut di dekat pantai negara-negara besar. Milyaran ton plastik akan mengganggu kraken. Monster yang marah dan lapar bisa menyerang jembatan seperti jembatan Golden Gate. Bayangkan, seekor cumi-cumi besar mengelilingi jembatan dan memblokir semua lalu lintas. Cumi-cumi ini bisa mematakan kabel yang kukuh dengan kekuatannya dan seluruh jembatan akan runtuh ke air. Wow! Untungnya, kraken tidak benar-benar ada dan tidak berenang di lautan serta samudera kita. Setidaknya, itulah yang kita tahu. Tapi, mungkinkah monster itu benar-benar ada? Legenda beredar selama bertahun-tahun. Tapi, bukti ilmiah baru muncul di pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi berdiameter 7 cm ditemukan di pantai Denmark, bangkei cumi-cumi besar lainnya ditemukan di Bahama, dan para ilmuwan yakin bahwa cumi-cumi raksasa memang benar ada. Meski cumi-cumi kolosal telah ditemukan secara resmi sejak itu, jaraknya sudah lebih dari 100 tahun, dan kita masih belum tahu berapa ukuran maksimalnya. Faktanya, cumi-cumi kolosal adalah salah satu makhluk paling sulit ditemukan di bumi. Mereka hidup di kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh para ilmuwan. Setiap penyelaman ke kedalaman yang lebih dalam membutuhkan peralatan berat yang kuat. Batis Kav dan kamera bawah air membuat banyak kebisingan dan cahaya yang mudah disadari cumi-cumi dari jauh. Mereka pasti lari sebelum kita bisa melihatnya. Legenda Kraken mungkin muncul karena cumi-cumi raksasa yang kita tahu. Orang-orang di masa lalu tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini. Jadi, ketika melihatnya untuk pertama kali, mereka menggambarkannya sebagai monster yang sangat besar dan mengerikan. Sulit untuk mengatakan apakah cumi-cumi besar ini memang seukuran pulau kecil. Karena kenyataannya, kita baru mempelajari sekitar 5% lautan. Mungkin di kedalamannya, monster yang jauh lebih mengerikan daripada Kraken berenang di sana. Seperti keponakku ini, Petra. Air menggelegak di bawah perahu memancingmu. Seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari air. Gelegak itu makin dekat. Air seperti mendidih. Tiba-tiba kamu melihat rahang raksasa dan gigi-gigi yang berkilauan. Beberapa detik kemudian, seekor hiu raksasa meloncat keluar dari air dan menghancurkan perahu dalam satu gigitan. Itulah Megalodon, ikan terbesar yang pernah ada di muka bumi. Sudah lama kita menggambarkan Megalodon seperti ini, versi hiu putih yang lebih besar. Tapi ilmuwan terus berdebat mengenai tampilannya. Sejauh ini, mereka sepakat gambaran hiu raksasa tersebut salah. Inilah data yang diakini para ilmuwan. Ukuran, panjang sekitar 15 meter. Itu sebesar bes sekolah dan sebanding dengan panjang gerbong kereta bawah tanah. 8,5 kali tinggi rata-rata manusia. Yuk, kita bandingkan dengan hiu putih modern. Megalodon 3 kali lebih besar. Tapi itu hanya perkiraan kasar. Kita tidak punya rangka Megalodon utuh yang diawetkan. Itu karena Megalodon tidak punya tulang, tapi hanya tulang rawan saja. Tidak banyak yang tersisa selama 3,6 juta tahun sejak Megalodon punah. Yang tertinggal hanya gigi dan sedikit tulang belakang. Sebagai perbandingan, dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu. Namun, tulang padat mereka terawetkan dengan sempurna dan kita punya berbagai contoh rangka dinosaurus. Ilmuwan telah memperhitungkan ukuran Megalodon berdasarkan gigi-gigi dan rahangnya. Ini sebuah gigi. Panjangnya sekitar 18 cm, lebih besar dari telapak tanganmu, dan 3 kali ukuran gigi hiu putih modern. Lebar rahang Megalodon 2 meter dan memiliki 5 baris gigi. Totalnya 276 gigi setajam pisau cukur. Fosil lainnya yang terawetkan adalah kolom tulang belakang. Ini terdiri dari 150 tulang belakang, lebar masing-masing adalah 15 cm. Tulang ini mengandung banyak kalsium karena Megalodon suka susu segar dingin. Bukan sih, tapi karena tulang belakang itu harus menopang masa luar biasa hiu raksasa. Berdasarkan fosil ini, ilmuwan membuat model dan hanya mengkalkulasi perkiraan ukuran Megalodon. Tapi, ikan tersebut hampir tidak mungkin lebih besar. Semua itu terkait pernapasan mereka. Makin besar ikannya, makin banyak oksigen yang dibutuhkan. Yang artinya, area insang lebih luas, yaitu organ yang menyaring air dan mengumpulkan oksigen. Jika Megalodon berukuran lebih besar, ia akan mengalami kesulitan untuk bernapas. Jadi, ilmuwan percaya bahwa ukuran maksimal Megalodon adalah 15 meter. Rata-rata, ukurannya beberapa meter lebih kecil. Wih! Nah, sekarang beratnya. Rata-rata, bobot Megalodon sekitar 30 sampai 35 ton. Untuk perbandingan, berat seekor hiu putih adalah 1 ton, yang artinya 30 kali lebih kecil. Percaya aku deh, bus sekolah 4 kali lebih ringan dengan berat 7,5 ton. Bobot seekor Megalodon sebanding dengan sebuah pesawat Boeing 737 dalam kondisi kosong. Tapi, paus biru modern mengalahkan Megalodon dalam hal ukuran dan bobot. Panjang 30 meter lawan 15 meter, hampir 2 kali panjangnya. Berat paus biru sekitar 180 ton. Itu seperti 6 Megalodon atau 6 pesawat penumpang. Atau seperti 33 gajah dewasa. Kamu sukakan perbandingan ini? Nah, sekarang tampilan Megalodon. Ilmuwan percaya Megalodon tidak mirip hiu putih. Megalodon berasal dari keluarga ikan lain dan paling mungkin mirip dengan hiu macan pasir raksasa. Moncong pipih, mata kecil. Sirip punggungnya bergerak ke belakang. Hiu pasir mempunyai dua sirip punggung berukuran hampir sama. Warnanya coklat muda dengan perut putih. Mungkin juga berbintik-bintik merah kecoklatan di seluruh tubuhnya seperti hiu pasir. Kita terbiasa berpikir bahwa Megalodon adalah makhluk yang mengerikan sejak temuan fosil pertamanya, yaitu pada zaman Renaissance. Orang-orang menemukan beberapa gigi di bebatuan. Awalnya dikira lidah naga atau ular. Dan inilah gambar pertama yang menunjukkan seperti apa rupa pemilik gigi-gigi tersebut. Moncong besar dengan hidung mengerikan dan banyak sekali gigi setajam pisau cukur. Kita juga punya bukti bahwa Megalodon adalah raja pemburu yang brutal dalam rantai makanan. Senjata pertama mereka adalah pemukul. Namun, Megalodon adalah perenang lambat. Dia hanya bisa melaju sampai dengan 18 km per jam. Sebagai perbandingan, hiu putih modern bisa mencapai 50 km per jam dalam mengejar mangsanya. Manusia perenang tercepat hanya bisa mencapai 10 km per jam. Ya, semoga berhasil dengan itu. Tapi, masa Megalodon luar biasa besar. Meskipun lambat, pemukulnya memiliki kekuatan luar biasa. Megalodon akan mengejutkan mangsanya. Ia hanya punya satu peluang untuk memukulnya. Jika meleset, mungkin butuh waktu terlalu lama untuk pukulan yang kedua. Kemampuan bermanufur Megalodon bisa dibandingkan dengan truk besar. Tapi, jika pukulan itu berhasil, mangsa akan terkejut dan tidak bisa bergerak. Pada titik ini, Megalodon membidik titik-titik lemah, seperti sirip dan ekor mangsanya. Ilmuwan telah menemukan banyak fosil paus purba dengan bekas gigi Megalodon. Ternyata, hiu raksasa tersebut tahu di mana letak organ vital mangsanya dan bisa menyerangnya. Ketika mangsa lumpuh, Megalodon membuka gigi-giginya. Seorang dewasa yang berdiri tegak bisa dengan mudah masuk ke dalam rahangnya yang terbuka. Dan, berdasarkan berbagai perkiraan, kekuatan gigitan Megalodon hampir 11 ton. Bayangkan, bobot tiga mobil SUV terkonsentrasi di ujung sebuah gigi tajam. Itu sembilan kali lebih besar dari kekuatan gigitan hiu putih terbesar dan enam kali kekuatan pemegang rekor gigitan modern, buaya air asin. Nih, lihat peta di mana fosil Megalodon ditemukan. Amerika Selatan dan Utara, Eropa, Asia, Australia. Megalodon adalah penguasa semua lautan dan nyaman berada di mana saja di planet kita. Kita bahkan telah menemukan fosil hiu raksasa itu di dalam sedimen air tawar. Mungkin hiu ini tidak takut memasuki sungai untuk berburu. Ilmuwan lain mengatakan mungkin Megalodon bahkan bukan predator. Semua ini karena ukurannya. Ikan ini tidak bisa berenang dengan cepat, tidak bisa bergerak cepat seperti hiu putih. Jika mangsa mencoba meloloskan diri, Megalodon tidak akan mengejar, sebab dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Masalah lain adalah rangka Megalodon. Tulang rawan mereka lebih lemah daripada tulang biasa. Jadi, sistem otot hiu raksasa ini tidak sebesar dan sekokoh itu sejak awal. Bahkan, mungkin Megalodon adalah pemakan bangkai dan tidak pernah berkelahi. Inilah salah satu alasan kenapa hiu-hiu purba menjadi punah. Megalodon suka perairan dangkal yang hangat, dengan suhu berkisar mulai 12 derajat Celsius. Tapi, lebih dari 3 juta tahun lalu, iklim menjadi lebih dingin. Ini menghilangkan wilayah dan banyak makanan Megalodon. Paus primitif yang menjadi makanan utama hiu raksasa ini mulai menghilang. Predator yang lebih cepat mengambil sisa-sisa makanan tersebut. Megalodon mulai kelaparan. Dalam evolusi, satu pemain baru masuk, Paus bergiki, nenek moyang dari Paus pembunuh modern. Paus ini hidup dalam gerombolan dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan Megalodon. Jadi, seiring waktu, mereka mulai berkompetisi dengan Megalodon. Mereka memanfaatkan kecanggungan Megalodon. Sekawanan Paus pembunuh bisa dengan mudah menang dalam kompetisi melawan seekor hiu raksasa. Banyak ilmuwan percaya, inilah alasan menghilangnya hiu terbesar di dunia tersebut. Tapi ada teori bahwa Megalodon masih hidup dan menjelajahi perairan gelap planet kita. Beberapa nelayan Australia diduga telah bertemu dengan hiu berukuran luar biasa. Tapi tak seorang pun bisa mengkonfirmasi kesaksian ini. Penggemar teori ini percaya bahwa hiu raksasa bisa bersembunyi di perairan dalam jauh dari pengamatan manusia. Di Palung Mariana misalnya. Ini adalah tempat terdalam di planet kita. Palung ini lebih dalam dari ketika kamu menaruh Gunung Everest di dalam laut. Dan kita bahkan telah menemukan gigi Megalodon di sana. Tapi, Sains bilang bahwa hiu raksasa semacam itu tidak bisa hidup di Palung Mariana karena banyak alasan. Pertama, suhunya terlalu dingin. Mungkin Megalodon adalah ikan berdarah dingin sehingga dia harus menggunakan kehangatan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Tapi, air di Palung Mariana dingin sekitar 4 derajat Celcius. Itu karena semakin dalam, semakin sedikit sinar matahari yang bisa menembusnya. Alasan kedua adalah tekanan. Tiap kedalaman 10 meter meningkatkan tekanan sebesar 1 atmosfer. Yaitu, di kedalaman 30 meter, air menekan kamu 3 kali lebih kuat daripada yang kamu rasakan di permukaan. Otototot dan tulang rawan Megalodon yang lemah tidak memungkinkannya menyelam sampai ke dalam Palung Mariana. Dan, yang paling penting, makanan. Makin jauh dari permukaan laut, makin sedikit organisme yang hidup. Megalodon terbiasa makan paus primitif yang ukurannya berkisar antara 3 sampai 7 meter. Penghuni Palung Mariana hanyalah ikan-ikan kecil. Megalodon tidak akan bisa menangkapnya. Dan, mengingat ukurannya, yang dilakukan Megalodon hanyalah makan dan kemudian mencari makanan lagi. Bandingkan bobotnya dengan bobot manusia. Rata-rata, manusia dengan berat badan rata-rata 80 kilogram harus mengasup sekitar 2000 kalori sehari. Bobot Megalodon 470 kali lipatnya, sehingga butuh jauh lebih banyak kalori. Jadi, semua ikan penghuni Palung Mariana hampir tidak bisa mencukupi kebutuhan makanan Megalodon selama beberapa hari saja. Jadi, semua teori ini tentu saja tidak benar. Tapi, tetap saja berhati-hati di luar sana adalah tindakan cerdas. Tahu kan maksudku? Malam hari, badai dasyat datang. Kamu tinggal di kota dekat pantai dan melihat laut yang mengamuk dari jendelamu. Petir menyambar langit, ombak besar menerpa pantai, dan hujan mengubah pasirnya menjadi tanah liat basah. Besok pagi, pasti ada banyak ikan terdampar di darat. Pikirmu, lalu lanjut tidur. Tiba-tiba, suara aneh membangunkanmu. Kamu mendengar ratusan ribu pasang tangan bertepuk di dekat jendelamu. Kamu keluar dan melihat kerumunan besar orang berdiri di pinggir laut. Suara tepuk tangan itu makin keras dan ternyata asalnya dari ribuan ikan yang terdampar ke darat. Ikan-ikan itu sudah di sana selama berjam-jam, tapi masih hidup. Semua mengepakan tubuhnya yang licin ke pasir. Kamu melihat ikan mas, kakap, sarden, dan bahkan beberapa hiu putih besar. Mereka bersemangat sekali sambil mengatup-ngatupkan rahang bergigi besarnya. Entah bagaimana, semua ikan kini bisa menghirup udara seperti manusia. Kamu membantu mengembalikan ikan-ikan ini ke air. Kamu pun melihat mereka berenang ke kedalaman laut, tapi beberapa justru muncul dan berenang ke permukaan untuk menikmati udara segar. Kamu sudah membantu hampir semua ikan, kecuali hiu. Derek penyelamat pun tiba dan mengangkat semua hiu satu persatu dari ekornya, lalu mengangkut ikan-ikan itu ke laut dan melepasnya. Dari berita, kamu tahu bahwa ikan penghirup udara bukan cuma terdampar di kotamu. Orang-orang menemukan ikan-ikan itu di pantai seluruh dunia. Para ilmuwan dan peneliti kelautan telah menggelar ekspedisi laut untuk mempelajari fenomena unik ini. Sore harinya, mereka mengumumkan hasil penelitian ini. Kini, semua makhluk laut berinsang juga bisa bernapas lewat paruh-paruh yang baru berkembang. Mereka bisa bertahan di darat selama yang mereka mau. Mereka cuma perlu minum air, sama seperti makhluk hidup lain. Ikan menghirup air dan meneruskannya ke insang. Insang punya reseptor khusus yang menarik udara dari air dan mengirimkannya ke aliran darah. Dengan begini, tubuh mereka menerima asupan oksigen yang dibutuhkan untuk hidup. Setelah itu, karbon dioksida terbentuk. Karbon dioksida memasuki darah ikan, lalu melewati insang dan dilepaskan kembali ke air. Kemampuan bernapas lewat insang tetap tidak berubah. Anatomi makhluk-makhluk ini saja yang berubah. Mereka punya paru-paru dan saluran pernapasan. Saat ikan ada di air, saluran ini tertutup dan menghalangi akses ke paru-parunya. Dengan begini, air tidak masuk ke sana. Tapi saat ada di permukaan, ikan menutup insangnya dan membuka akses ke paru-parunya lewat mulut. Metamorfosis yang luar biasa ini belum membawa perubahan signifikan kepada dunia. Ingat ya, belum. Lumba-lumba dan paus juga punya paru-paru. Udara masuk lewat lubang hidung mereka yang terletak di atas kepala. Lubang ini disebut lubang sembur atau blowhole. Lumba-lumba naik ke permukaan, mengisi paru-parunya dengan udara dan kembali lagi ke dalam air selama beberapa menit. Sekarang, bukan cuma lumba-lumba, tapi semua makhluk laut juga berenang di dekat permukaan. Kamu naik kapal untuk melakukan perjalanan laut dan menyaksikan fenomena yang mengejutkan ini dengan mata kepalamu sendiri. Makin jauh dari pantai, makin banyak ikan yang terlihat di air. Semuanya melompat tinggi dan menyelam lagi seperti lumba-lumba. Sepertinya, mereka senang punya kemampuan baru ini. Jumlahnya banyak sekali. Puluhan ikan melompat ke kapalmu, kamu pun melemparnya kembali ke laut. Kamu melihat sirip besar dan mematikan mesin kapalmu. Seekor hiu berenang beberapa ratus meter darimu. Ukurannya sebesar kapalmu. Untungnya, dia sibuk dengan ikan lain yang takkan memburumu. Kamu pun berbalik dan kembali ke pantai. Senja tiba, lampu kota mulai menyala. Laut dipenuhi ubur-ubur dan fitoplankton yang bersinar. Karena makhluk-makhluk ini, air lautnya berkilau ungu biru. Kamu terpesona oleh pemandangan ini dan menyadari lampu-lampu di kota tiba-tiba mati. Kamu mendengar orang-orang menjerit. Makin dekat pantai, makin keras jeritannya. Dan ada suara seperti sesuatu yang dihancurkan. Akhirnya, kamu sampai di dermaga. Turun dari kapal dan melihatnya. Ternyata, tanggul pantai sudah hancur. Banyak kapal terbalik. Lampu jalan rusak dan kabel listrik putus. Kamu melihat jejak lendir transparan panjang dari dermaga ke kota. Kamu terpelesat lendir ini beberapa kali. Jalanan kosong, mobil-mobil ditinggalkan, jendela rumah pecah. Ada sampah di mana-mana dan jalanan juga ditutupi lendir. Kamu mendengar suara keras datang dari gang gelap. Suara itu mendekatimu. Gurita kecil muncul di jalan. Dia bergerak mirip laba-laba. Dengan bantuan tentakelnya, makhluk itu naik ke mobil, melompat ke dinding dan merangkak naik. Setelah itu, gurita lain keluar. Yang lain pun mengikuti. Ada juga yang datang mendekatimu. Kamu pun melangkah mundur. Makin banyak cumi-cumi dan gurita muncul dari gang gelap tadi. sebagiannya seukuran mobil. Kamu melihat sepeda tergeletak di jalan dan langsung menaikinya. Kamu mengayuh di sepanjang jalanan yang sepi dengan gerombolan gurita menggeliat di belakangmu. Jalanan di bawah roda sepedamu mulai bergetar. Kamu mendengar raungan memekakan telinga dari monster yang tidak dikenal. Kamu melihat ke belakang dan langsung menyesal. Monster asasa seukuran gedung lima lantai dan mirip gurita menghancurkan dinding perumahan di sekitarnya dengan satu sapuan tentakel kolosalnya. Makhluk ini keluar dari sudut tergelap laut. Sejak mendapatkan sepasang paru-paru baru, dia ingin sekali menghirup udara yang segar dan bersih. Naluri membawanya ke permukaan dan di sana ada banyak makanan. Lampu-lampu kota menarik perhatian Sang Kraken. Dengan tentakel yang besar, Sang Kraken menempel di dinding gedung-gedung dan jalanan untuk mengejarmu. Kamu melihat terowongan di depan. Kamu mengayuh pedal sepedamu sekuat mungkin dan berhasil masuk. Tapi kemudian, kamu mendengar suara aneh di belakang. Kraken tadi, seperti gurita, tidak punya kerangka internal. Tubuhnya cuma terdiri dari otot. Oleh sebab itu, dia dapat masuk ke dalam lubang apapun, layaknya cairan. Sang Kraken mengejarmu ke dalam terowongan, mirip ular dengan puluhan ekor. Tapi kecepatannya melambat. Kamu mengayuh makin cepat dan keluar dari terowongan. Meski takut, kamu bersepeda secepat mungkin dan sampai di kota terdekat keesokan paginya. Di sini, kamu bertemu semua tetanggamu dan baru tahu bahwa banyak monster laut tiba-tiba muncul di kota dekat pantai di seluruh dunia. Untungnya, mereka tidak tinggal lama di daratan. Mereka sudah hidup di kedalaman laut yang dingin selama bertahun-tahun dan kulitnya tak tahan terhadap sinar matahari. Saat fajar, semua monster kembali ke air. Namun, hiu dan makhluk laut lain lebih sering datang ke pantai untuk mencari makan siang. bertahun-tahun telah berlalu dan mereka sudah belajar bertahan hidup di darat. Mereka mengepakkan ekor mereka, mendorong maju menggunakan sirip dan bergerak dengan canggung di sepanjang jalan. Penduduk kota pesisir pantai membangun tembok besar di sepanjang pantai untuk menghentikan serangan ikan dan gurita raksasa. Semua makhluk laut kini menerima jumlah oksigen yang dua kali lebih besar. Mereka menghirupnya lewat insang dan mengisi paru-parunya. Berkat ini, darah di tubuh mereka bersirkulasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Jadi, otot-otot mereka lebih kuat dan otak mereka lebih pintar. Menangkap ikan menjadi sangat sulit. Mereka bisa dengan mudah keluar dari jaring dan melompat keluar kapal. Fenomena ini meningkatkan populasi semua hewan laut, terutama hiu. Pergi naik kapal apapun kini menjadi tidak aman. Kapal nelayan kecil bisa dengan mudah dihancurkan hiu. Kapal pesiar besar mungkin bertemu cumi-cumi raksasa. Ratusan dan ribuan tahun berlalu, makin banyak ikan merambah ke darat. Evolusi mengubah struktur tubuh mereka dengan sangat cepat. Beberapa ikan sudah punya anggota gerak panjang. Kulit mereka menjadi sedikit lebih kasar. Sirip dan ekor mereka tetap ada, tapi cakar mereka lebih panjang. Bayangkanlah, hiu dengan anggota gerak buaya. Beginilah bentuk sebagian besar ikan. Jutaan tahun evolusi berlalu dan ikan bakal jadi mirip manusia. Tapi kulit mereka dipenuhi sisik dengan sirip kecil di balik telinga dan sirip besar di punggung. Saat itu terjadi, manusia telah menduduki banyak planet lain dan ikan akan menjadi penguasa bumi. Kamu bakal ngeri gak nih setelah tahu fakta ini? Ternyata sejumlah hiu bisa lho memuntahkan isi perutnya kemudian menelan muntahannya lagi. Mayoritas hiu suka makan besar tapi pencernaannya gak bisa memproses semua makanan yang ditelan. Cangkang dan paruh kura-kura bulu dan tulang burung capit lobster dan benda asing lain perlu dipuang. Jadi, hewan laut ini akan melepah perut dan seisinya kemudian memasukkannya lagi ke tempat semula. Proses ini biasanya cuma berlangsung selama sedetik. Hiu putih besar dan hiu mako punya sistem pemanasan mata khusus. Retinanya bisa menghangatkan mata dan otak. Selain untuk mempertajam deteksi gerakan, sistem ini juga bisa meningkatkan resolusinya. Hiu mako juga sering berenang vertikal saat melewati air yang suhunya berubah. Gak seperti kebanyakan manusia yang cuma bisa menggerakkan satu rahang. Hiu bisa menggerakkan keduanya dengan leluasa. Dengan begini, cengkeramannya lebih kuat dan proses mengunyahnya lebih cepat dan lumat. Uh, kok serem ya? Dalam sekali bereproduksi, hiu bisa menghasilkan banyak anak sekaligus. Meskipun jumlahnya bervariasi untuk tiap spesies. Hiu biru, misalnya, saat bergembang biak, ia bisa punya lebih dari 130 anak sekaligus. Gigitan hiu putih besar lebih kuat daripada mayoritas kucing hutan. Pemburu bawah air sepanjang 6 meter ini bisa menghasilkan kekuatan lebih dari 276 kilogram per sentimeter persegi atau 4 kali lipatnya kekuatan singa dan harimau. Manusia jelas karena jauh lah. Karena kekuatan gigitannya cuma 10 sampai 14 kilogram per sentimeter persegi. Hiu bengkak melindungi dirinya dengan minum banyak air agar tubuhnya membesar 2 kali lipat. Tujuannya untuk menakut dan akuti predator. Seumur hidup, gigi hiu bisa sebanyak 50 ribu tapi gak semuanya kuat. Yang terkuat dan terbesar berada di depan sedangkan yang kecil dan kurang kuat berada di belakang. Meski begitu, kalau gigi depannya rusak, gigi yang lebih lemah juga bisa menggantikannya. Pertumbuhannya bisa begini karena akar giginya gak terlalu dalam seperti gigi manusia sehingga bisa digerakkan. Tekstur kulit hiu mirip dengan amplas karena terdiri dari sisik mirip gigi kecil. Karena sisiknya mengarah ke ekor, gesekan dengan air jadi berkurang. Hiu paus punya kulit seperti tebal. Di beberapa bagian tubuh kulitnya bisa setebal 15 cm. Teksturnya termasuk paling keras di dunia binatang. Untuk mengambil sampel darahnya, para ilmuwan perlu berusaha ekstra keras. Indera penciuman hiu sangat tajam dan rupanya ada indera tambahan yang dipakai untuk mendeteksi hewan lain. Di sekitar kepala, lubang hidung, dan di bawah moncongnya terdapat pori-pori khusus. Organ khusus ini berfungsi seperti penglihatan kedua. Tiap makhluk hidup menghasilkan medan listrik kecil dengan pori-pori ini. Hiu bisa melihat medan listrik ini sehingga bisa tahu lokasi hewan lain. Pendengaran hiu juga tajam. Bahkan, ia bisa mendengar calon mangsanya dari jarak 914 meter. Hiu juga bisa menangkap suara berfrekuensi rendah seperti suara yang dihasilkan oleh jaringan otot ikan. Hiu sudah ada di muka bumi sekitar 400 juta tahun dan telah melewati 4 dari 5 kepunahan massal. Umurnya jauh lebih tua dari gunung Everest, manusia, dinosaurus, dan bahkan tumbuhan. Hewan jumbo ini sudah ada saat rumbu karang baru mulai terbentuk. Spesies hiu putih besar dan hiu raksasa bisa melompat dari air. Kedua spesies ini tercatat mampu melompat lebih dari 2,5 meter ke udara. Dengan manuver ini, mangsa anjing laut dan burung laut jadi lebih mudah ditangkap. Selain di Afrika Selatan, hiu yang melompat dari air sangat jarang dijumpai. Kerangka hiu terbuat dari otot dan tulang rawan. Karena gak begitu padat, bobotnya jadi lebih ringan. Hiu pun jadi lebih fleksibel dan bisa menukik tajam saat mengejar mangsa. Kepala hiu martil berbentuk unik untuk membantu memperluas pandangan hingga 360 derajat. Matanya agak miring ke depan, sehingga bidang pandangannya saling tumpang tindih. Rahang hiu goblin yang nyermin nempel di ligamen lentur. Rahang ini bisa terlontar dari moncongnya sejauh 8 cm. Oleh karenanya, hiu goblin bisa melempar mulutnya ke depan untuk menangkap mangsanya. Hiu gak beristirahat seperti kita. Sebagian spesiesnya terus berenang-renang tanpa henti. Hal ini dilakukan agar air di dalam insang terus mengalir, sehingga monster ini tetap bernafas. Sebagian lainnya bisa beristirahat dalam keadaan setengah sadar. Jadi waktu tidurnya memang khusus. Hiu juga gak punya kelopak mata. Makanya, mata hiu terus terbuka dan pupilnya selalu mengawasi kondisi sekitar. Selain itu, mulutnya terus terbuka agar air bisa masuk melewati insang. Hiu bisa berenang sangat jauh tanpa istirahat karena pola tidurnya aneh. Malahan, hiu putih besar bisa berenang sampai 3.200 km tanpa berhenti untuk makan ataupun beristirahat. Wah, memangnya gak kelaparan. Prima dona laut ini memanfaatkan lemak di dalam hatinya yang bobotnya bisa sampai sepertiga berat tubuhnya. Dan ternyata, hiu gak bisa berenang mundur lho. Ekornya bergerak ke depan, sedangkan sirip di dadanya membantu berbelok dan menjaga keseimbangan. Jadi intinya, anatomi hiu dirancang agar ia cuma bisa bergerak maju. Hiu gak punya pita suara, sehingga gak bisa bersuara untuk saling berkomunikasi maupun mengekspresikan emosi. Ia harus menggerakkan tubuhnya dengan berputar atau berbalik. Habitat hiu ada di seluruh samudera, tapi sebagian spesies juga hidup di sungai dan danau air tawar. Misalnya, hiu banteng yang pernah ditemukan di sungai tropis. Spesies ini diketahui bisa hidup di air tawar dan air asin. Hiu terkecil di dunia bernama hiu lentera kerdil. Hiu mungil ini cuma tumbuh sampai 20 cm. Meskipun tubuhnya kecil, ia bukan sembarangan hiu lho. Sebagian organnya bisa memancarkan cahaya. Dan karena hidup di perairan dangkal, hiu ini berkamuflase di bawah sinar matahari. Hiu biru suka banget makan, bahkan bisa melebihi porsi yang seharusnya. Sebagian makanannya dibiarkan gak tercerna selama berminggu-minggu sebagai cadangan energi. Hiu punya organ yang terlihat mirip lidah, namanya basihial. Dan letaknya ada di depan tulang rawan, memanjang dari dada menuju mulutnya. Organ ini gak bisa digerakkan dan fungsinya kurang diketahui. Meski mirip lidah, basihial, gak membantu dalam proses pencernaan makanan. Organ ini juga bukan termasuk indera pengecap. Fungsinya cuma menopang sejumlah tulang yang terhubung ke insang. Di antara 500 spesies hiu di seluruh dunia, sebagian memang terlihat unik. Misalnya saja, hiu goblin, hiu raksasa, dan hiu pemotong kue. Ukurannya bervariasi dari sekian sentimeter hingga bermeter-meter. Habitatnya juga beragam. hiu harimau bisa melahap sembarang benda yang ditemuinya. Mulai dari kamera video, uang, plat nomor kendaraan, tali anabul, dan lain-lain. Kulit hiu paus membentuk pola yang unik. Bintik dan garisnya bisa digunakan untuk mengidentifikasi tiap individu. Mirip sidik jari pada manusia, hiu enam insang bisa menyelam sangat dalam, kurang lebih setinggi lima gedung Empire State. Saat lahir, gizinya juga sudah terpenuhi. Dan setelah pergi dari induknya, anakan hiu ini gak perlu mencari makan hingga berminggu-minggu. Ah, kamu lagi rebahan di pantai dan memutuskan berenang sebelum tidur. Kamu pun memasuki air dan melihat pendar hijau kebiruan di kejauhan. Kelihatan kayak permata yang memantulkan cahaya bulan, jadi kamu terus melangkah. Hei, jangan, pergi dari sana! Pendar itu mengambang ke arahmu dan kamu melihat ikan kecil seukuran kucing di air. Kulitnya berpendar, kelihatan bersahabat, tapi sebenarnya ini adalah salah satu ikan paling berbahaya di bumi. Kamu tidak akan keliru membedakan hiu pemotong dengan predator laut lainnya. Mulutnya bundar, dipersenjatai dengan gigi-gigi kecil tajam yang bisa meninggalkan bekas berbentuk kukis di perahu kayu. Meski kecil, ikan ini membuat takut hiu putih, paus, hiu martil, dan hiu-hiu lainnya. Bahkan, ikan ini pernah berhasil merusak kapal selam dengan gigitannya. Biasanya, predator ini tinggal jauh di kedalaman laut, tapi ada juga kasus ketika ikan ini menyerang manusia. Kamu menyelam, sedang melihat-lihat dasar laut ketika tiba-tiba sadar ada yang mulai bergerak. Ada beberapa jenis ikan yang bisa menyatu dengan lanskap lautan, dan salah satunya adalah hiu malaikat. Tampilannya mirip ikan pari dan sepertinya cukup ramah. Jangan menekatinya ya. Predator ini gesit dan rahangnya yang kuat penuh dengan gigi-gigi tajam. Ikan ini agresif dan bisa menyerang. Kamu sedang berenang pakai kacamata selam dan melihat sekawanan ikan kecil di kejauhan. Sesuatu yang panjang melayang kekawanan itu dan mulai memutar airnya. Ikan-ikan berenang ke segala arah. Itu pasti hiu monyet yang sedang menangkap mangsa. Hiu ini memiliki ekor yang panjang mirip cambuk dan menggunakannya untuk memikat ikan-ikan kecil. Tentu, kalau hiu ini melihat bahaya, dia akan melambaikan ekornya untuk membela diri dan kamu pasti enggak mau kena pukulan kuatnya. Kalau kamu melihat ikan dengan tonjolan kecil mirip tanduk di atas matanya, kemungkinan besar itu adalah hiu tanduk. Predator ini tidak agresif. Dia bisa berenang dengan tenang di laut dan mencari makanan favoritnya. Kepiting, lobster, dan bulu babi. Tapi sebaiknya jangan mendekatinya ya, karena gigitan hiu ini adalah yang terkuat di antara seluruh spesies hiu. Dan punggung serta siripnya tertutup oleh duri-duri tajam. Jika kamu melihat hiu ini di pesisir Normandia Perancis, itu pasti hiu tanduk Perancis. Enggak kok, aku cuma ngarang. Salah satu hiu paling menakutkan yang bisa kamu jumpai adalah hiu goblin. Kamu bisa mengenalinya dari ekor panjang dan warna kulitnya yang agak pink. Hiu ini hidup di pesisir Jepang dan memperoleh namanya dari tampilannya yang tidak biasa. Bayangkan kamu sedang diperahu dan melihat hiu ini berenang melewatimu. Kamu mengambil dan mengangkatnya ke atas laut. Hiu itu keluar dari air dan ingin meraihnya. Dia membuka mulutnya dan rahang bergigi tajam keluar untuk mengambil daging langsung dari tanganmu. Lalu dia memasukkan rahangnya kembali dan berenang menjauh. Untuk bertemu hiu ini, kamu harus turun dahulu ke dasar laut. Di sana hampir tidak ada cahaya, tapi kamu bisa melihatnya dari kejauhan. Kepala biru yang berpendar. Tubuh hiu itu hitam sehingga sulit terlihat. Hanya kepalanya saja yang seolah kelihatan berenang sendiri. Predator kecil ini muat di telapak tangan orang dewasa, tapi sebaiknya jangan memegangnya kalau tidak mau bertemu giginya yang tajam. Hiu ini dinamakan hiu lentera ninja. Tidak ada yang tahu kenapa kepalanya berpendar. Mungkin itu caranya untuk memikat mangsa, tapi ada juga teori bahwa hiu saling berkomunikasi dengan cahaya. Di perairan laut dalam, kamu bisa melihat ular besar. Ular ini seperti merayap di dasar laut. Gerakannya cepat dan gesit. Predator laut ini juga termasuk hiu. Hiu berjumbai bukan hanya mirip ular dalam hal tampilannya, dia juga bisa menelan mangsanya yang lebih besar dari setengah tubuhnya yang sepanjang 2 meter. Giginya tajam ada 200. Kamu tak akan keliru membedakan ikan ini dari bulut laut atau makhluk laut lain yang mirip ular. Di perairan dingin, tempat kebanyakan hiu tidak berenang, kamu bisa menemukan makhluk luar biasa ini. Kemungkinan besar kamu tidak akan melihatnya sebab hiu mako sirip pendek berenang terlalu cepat. Kecepatannya sekitar 55 km per jam lebih cepat dari seekor leopard. Mangsanya tidak berpeluang lolos dan musuhnya tidak pernah bisa mengejarnya. Jika kamu melihat gua kecil bersinar dengan gigi-gigi aneh mirip piring yang bergerak menekatimu dari kedalaman, kamu harus segera keluar dari air. Tapi kamu tidak mungkin melihat ikan ini langsung. Hiu bermulut besar adalah salah satu hiu terlangka di dunia. Para ilmuwan belum sepenuhnya mempelajari ikan ini. Ikan ini punya ukuran sebesar mobil, jarang menutup mulutnya yang besar. Mulutnya bisa menampung manusia dewasa. Untungnya, hiu ini makan pelangton jadi tidak akan membahayakanmu. Yeah! Kamu tidak akan keliru membedakan hiu ini dari hiu yang lain. Hiu gergaji adalah ikan berhidung panjang menyerupai gergaji. Gerigi kecil di hidungnya adalah gigi yang tumbuh keluar. Tiap giginya dilengkapi elektro-reseptor yang bisa merasakan medan listrik dari ikan lainnya. Jika visibilitasnya buruk, hiu ini bisa mendeteksi mangsa menggunakan hidungnya sebagai radar. Hiu gergaji menguasai gergaji seperti pendekar pedang profesional dan bisa menghantam dengan kuat dan akurat. Hiu yang akan melihatmu jauh sebelum kamu melihatnya adalah hiu martil. Matanya yang terletak di kedua sisi martilnya bisa melihat ke segala arah sekaligus. Tidak ada ikan yang bisa berenang melewati hiu ini tanpa terlihat. Dia menggunakan kepalanya bukan hanya untuk mengamati pemandangan, tapi juga untuk berburu. Makanan kesukan hiu martil adalah ikan pari. Ikan pari itu seperti selimut melayang takasat mata di dasar laut. Tapi ikan pari tidak bisa bersembunyi dari mata tajam hiu martil. Hiu ini menggunakan martilnya untuk memiting ikan pari ke tanah. Hei, gimana kalau kita kumpulkan hiu gergaji dan hiu martil dan kita suruh menjadi tukang? Aku butuh kursi nih. Di perairan Artika, kalau cukup beruntung, kamu bisa bertemu hiu greenland. Kamu akan jarang menemukan makhluk besar lambat tapi megah ini di permukaan air karena hiu ini menghuni kedalaman lautan. Ikan ini bisa hidup selama 300 tahun atau lebih. Jadi beberapa di antaranya mungkin pernah melihat masa ketika semua kapal masih terbuat dari kayu. Hiu putih dan hiu harimau adalah sebagian spesies utama yang bisa membahayakan manusia. Kamu bisa mengenalinya dari sirip segitiganya yang mencuat keluar dari air. Tapi lebih mudah memperkirakan kemunculannya jika kamu memperhatikan lingkungan eksternal. Kamu lebih mungkin menemukan hiu-hiu ini di pagi hari atau larut malam. Hmm, mending kalau sudah begini nggak usah masuk ke air, nyantai di pantai aja deh. Kamu juga harus menghindari muara sungai berlumpur dan air keruh. Disinilah hiu harimau, hiu yang paling temperamental di dunia paling sering tinggal. Tapi pertanda utama bahwa ada hiu di sekitar adalah berahun layan. Kalau kamu melihatnya di cakrawala, jangan masuk ke air. Orang menggunakan jaring untuk menangkap sejumlah besar ikan dan di mana ada banyak ikan, disitulah hiu berpatroli untuk mencari makan. Jika kamu sedang di air dan melihat sekor hiu berenang mendekatimu, kamu masih punya kesempatan untuk selamat. Yang terpenting ialah jangan panik. Itu jelas. Jangan berkecipak atau membuat gerakan mendadak agar tidak menarik perhatian hiu. Jangan berenang menjauh karena dia bisa mengira kamu sebagai mangsa. Hiu akan mengelilingimu, jadi jangan sampai dia hilang dari pandangan. Kamu bisa berenang ke pantai perlahan-lahan, lalu cepat-cepatlah kabur. Tapi hati-hati, hiu masih bisa menangkapmu di air dangkal. Jika dia masih menyerangmu, kamu harus berjuang menyelamatkan diri. Titik lemah hiu ada pada mata dan insangnya. Dan hei, kasih tahu aku gimana kelanjutannya ya. Kamu berada di kawasan Taman Marga Satwa yang indah, tapi terbengkalai. Kandang hewannya dipenuhi rumputan liar, pondok-pondok kecil berjajar tak terurus, sarang laba-laba serta jamur bertebaran. Saat memasuki bangunan gelap, kamu langsung disambut oleh cahaya hijau di hadapanmu. Kamu pun mendekatinya, dan matamu tertucu pada tangki air berukuran besar. Airnya berwarna kehijauan. Tapi yang lebih memikatmu, justru siluet binatang jumbo di dalamnya. Hah, ternyata hiu putih besar. Tubuhnya masih tetap utuh karena terendam dalam larutan formalin. Pada tahun 2012, Wildlife Wonderland di Australia menutup tamannya. Seluruh hewan yang ada di situ kemudian dipindahkan, tapi hiu ini terlupakan. Tahun 2018, seorang penjelajah kota Luke McPherson mendatangi tempat ini dan memposting video hiu yang diawetkan. Videonya telah ditonton sebanyak jutaan kali dan kemudian hiu ini dinamai Rosie. Tak lama kemudian, taman ini mulai menarik perhatian banyak wisatawan. Sayangnya, sebagian dari mereka melakukan aksi vandalisme. Akwariumnya dirusak dan penuh dengan grafiti. Banyak orang mendesak agar dilakukan langkah perlindungan. Maka, beberapa bulan kemudian, saat kondisinya rusak parah, tangki hiu ini dipindahkan ke pusat pameran yang masih beroperasi. Mereka merestorasinya, lalu mengganti cairan di dalamnya agar penampilan si hiu tetap terjaga. Tempat terbengkalai berikutnya jauh lebih menakutkan. Mungkin inilah yang jadi daya tariknya. Kita menuju Republik Jeko, tepatnya di desa kecil Lukova. Pemandangan di sini sangat cantik, rumah-rumahnya mungil, jalanannya asri, dan alamnya juga kaya. Di balik pepohonan, kamu bisa melihat siluet kapel tua. Dari penampilan luarnya saja, kamu bisa tahu kalau tempat ini benar-benar tak terjamah. Batu bata di dindingnya telah usang, catnya memudar, atap logamnya juga berkarat. Kelihatannya kok menyeramkan ya? Tapi kamu terus melangkah masuk. Saat malam hari, suasananya sangat mencekam. Para pengunjung pasti akan lari tunggang-langgang sambil menjerit sejadinya saat melihat penghuni kapel ini. Ada yang duduk di kursi, dan ada juga yang berdiri. Tapi mereka tidak bergerak kok, karena cuma patung plaster. Yang bikin merinding justru, patung-patung ini berselimut kain putih. Pada tahun 1968, atap kapel ini mulai lapuk dan akhirnya runtuh. Penduduk sekitar tidak lagi mengunjungi tempat ini. Dan pada tahun 2014, seorang seniman membuat patung plaster, lalu menaruhnya di sini untuk memberi kesan seolah kapelnya berhantu. Instalasi seni ini telah menarik wisatawan dari seluruh dunia dan berhasil menggalang dana yang kemudian digunakan untuk merestorasi kapel ini. Kita singgah di Amerika Serikat sambil menyusuri Fashion Highway. Di kedua sisi jalan ini terdapat hutan lebat. Mobilmu berhenti dan kamu segera keluar. Untuk bisa menyaksikan keanehan yang sudah beredar luas itu, kamu perlu memasuki hutan. Menyusuri semak, lumpur, pepohonan, dan... akhirnya sampai juga... Ah, tidak ada yang istimewa kok. Tapi kemudian kamu mendongak. Ada sepeda merah berkarat menempel di batang pohon. Sepeda ini sudah jadi bagian dari hutan. Roda dan setangnya mencuat, tapi bagian lainnya ada di dalam batang pohon. Rupanya, pada tahun 1954, seorang anak laki-laki yang tinggal di dekat situ mendapat hadiah sepeda. Tapi dia tidak suka dengan hadiahnya itu. Rodanya sangat tipis dan keras. Model setangnya mirip dengan sepeda beroda tiga. Suatu hari, anak ini bermain di hutan bersama teman-temannya dan cuma dia yang membawa sepeda. Saat temannya pulang, dia menyandarkan sepedanya begitu saja di pohon. Pohon itu terus tumbuh dan sepedanya menempel di situ. Oke, saatnya beralih ke tempat yang lebih hangat. Kita menuju tengah-tengah gurun pasir di California Selatan. Mataharinya sangat terik dan tidak ada siapapun di sana. Cuma pasir, semak kering dan pegunungan di kejauhan. Setelah beberapa jam, kamu makin kehausan. Mataharinya terus menyengat kulitmu. Dan, tiba-tiba kamu melihat air atau cuma Fata Morgana dengan harapan besar kamu mendekatinya. Hore, ternyata memang air. Tapi bukan oasis. Di tengah-tengah gurun pasir, ada kolam renang tak bertuan. Wuh, pasti seger tuh kalau bisa nyemplung ke air. Dama kolam ini, social pool. Seorang seniman telah membangunnya pada musim panas tahun 2014. Siapapun memang bisa menggunakan kolam ini, tapi cuma segelintir yang bisa menemukannya. Dan sayangnya, saat ini cuma tersisa kolam kosong. Tempat terbengkalai tidak melulu bernuansa seram dan aneh. Sebagian tempat juga menyimpan kekayaan. Nah, kita lanjut ke Pigalle, kawasan distrik lampu merah di Paris. Ini memang kawasan perumahan dan sama sekali tidak terbengkalai. Saat menuju salah satu rumah, kamu berpapasan dengan orang-orang yang sedang memeriksa isi kotak surat di pintu masuk. Kamu menaiki tangga dan berhenti di salah satu pintu apartemen. Hmm, terlihat reot. Kamu pun membukanya dan melangkah masuk. Seisi apartemen mengingatkanmu pada adegan menyeramkan dalam film horor. Semua perabot dan hiasannya terlihat kuno. Apartemen itu terlihat begitu klasik. Setiap jengkalnya diselimuti debu tebal, boneka dan mainan antik berserakan di atas meja serta lantai. Tambah serem deh kalau kamu juga menyalakan kotak musik. Udah kayak setting di film horor. Rasanya seperti melakukan perjalanan waktu ke era seabad yang lalu. Dan memang begitu. Pemiliknya telah pergi dari apartemen ini sejak tahun 1940-an. Dia menelantarkannya begitu saja. Apartemen ini tetap tak tersentuh selama 70 tahun. Baru kemudian, ditemukan pada tahun 2010, saat petugas mulai mengevaluasi properti si pemilik. Dia tinggal di tempat lain dan tidak memberitahu siapapun soal apartemen ini. Saat tim penaksir membuka apartemen ini, mereka menemukan puluhan lukisan Giovanni Boldini yang dibuat pada abad ke-19. Lukisan ini dijual seharga 37 triliun rupiah. Sekarang kita pergi ke gurun pasir lain di Namibia. Di antara gumuk pasir, tak jauh dari bibir pantai, kamu bisa melihat laguna kering dan bangkai kapal tua yang setengah terkubur dalam pasir. Kapal laut milik Portugis ini sudah berumur sekitar 500 tahun. Awalnya, kapal ini mengangkat sauhnya dari Lisbon pada tahun 1533 dan hilang di dekat kota tambang berlian di Namibia. Kalau kamu mengamati lebih dekat, kamu bisa menemukan bagian kapal dari zaman itu. Tapi bagian yang paling menariknya, ada bagian yang berisi koin emas. Nilai seluruh kapal ini sekaligus harta karunnya diperkirakan lebih dari 177 triliun rupiah. Para geolog menemukan bangkai kapal ini pada tahun 2008, tapi kemegahannya baru terungkap 8 tahun kemudian. Oke, saatnya menyusuri jalanan kota New York melewati gang-gang kosong. Sesekali, kamu melihat tong sampah. Ada kota kanvas yang mencuat dari tong sampah itu. Saat mengambilnya, kamu bisa melihat lukisan kanvas. Gambarnya memang tidak begitu jelas, tapi cantik sekali. Masa iya karya seni ditaruh di tong sampah? Ah, bawa pulang saja kalau begitu. Selama 4 tahun, kamu terus menggali informasi tentang lukisan ini. Dan suatu hari, kamu dapat info dari situs web tentang barang antik. Kalau lukisan ini sebenarnya maha karya seni yang dicuri. Harganya puluhan miliar rupiah. Inilah yang dialami oleh seorang wanita asal New York pada tahun 2003. Saat melihatnya di tong sampah, dia langsung tahu lukisan itu punya aura tersendiri. Kemudian dia tahu kalau lukisan itu dicuri pada tahun 1989. Setelah mengembalikan maha karya itu, dia menerima imbalan sebesar 225 juta rupiah. Lukisan itu bernama Tres Personajes dan dilukis oleh Rufino Tamayo, seniman asal Meksiko pada 1970-an. Seorang kolektor membeli karya seni ini sebagai hadiah untuk istrinya, tapi beberapa tahun kemudian, lukisan ini dicuri saat pasangan ini pindah rumah. Hmm, kita akhiri perjalanan ini dengan temuan besar dari segi ukurannya dan juga nilainya. Saat ini kita berada di Turki. Karena sudah lama tinggal di rumah bergaya klasik, kamu ingin mengubah penampilannya. Kemudian, kamu menyingkirkan semua barang bekas yang ada. Oh ya, di rumahmu kan ada ruang bawah tanah. Sebelumnya, kamu tidak pernah menjamahnya. Tapi kali ini, kamu ingin mengubahnya menjadi ruangan lain. Saat menghancurkan dindingnya, kamu melihat terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Terdorong oleh rasa penasaran, kamu pun memasukinya. Ternyata, terowongan ini membawamu ke ruang rahasia sekaligus kota bawah tanah yang berukuran besar. Tahun 1964, seorang pria asal Turki menemukan kota kuno sedalam 18 lantai di bawah tanah. Kota ini bisa memuat 20 ribu orang, hewan ternak, dan pasokan makanan. Di dalamnya, tidak cuma ada terowongan yang berliku, tapi juga ada kapel, sekolah, kandang kuda, dapur, dan semua perlengkapan yang dimiliki suatu peradaban. Kota ini didirikan pada zaman Bizantium lebih dari seribu tahun yang lalu. Kemungkinan berfungsi sebagai tempat berlindung dari bencana alam dan perang. Oke, detail terkerennya nih. Tempat ini bukan cuma jadi kota bawah tanah lho, tapi juga terhubung dengan terowongan lain sepanjang berkilo-kilometer. Kamu sedang menyelam di kedalaman 3 km di bawah laut. Sudah, jangan tanya kok bisa dulu. Dengarkan saja, oke? Suhunya dingin dan tekanannya sangat kuat. Ikan saja tak terlihat. Tapi kemudian, kamu lihat ada objek yang berwarna hijau menyala. Nah, itulah Cookie Cutter Shark atau hiu pemotong kue. Lehernya bersinar untuk menarik ikan dan santapan lezat lainnya. Hiu ini memang tidak terlihat menyeramkan sih. Ukuran tubuhnya kecil, cuma sebesar kucing. Kulitnya coklat, dan mata besarnya berwarna hijau. Penampilan memang bisa menipu ya. Setiap malam, hewan ini berenang di permukaan air untuk memangsa hiu putih besar, paus, bahkan ikan todak. Kalau diamati dari dekat, mulutnya berbentuk bulat serta dipenuhi serangkaian gigi tajam. Fungsinya untuk menggigit sekaligus menggorok mangsanya. Hewan gahar bertubuh kecil ini disebut hiu pemotong kue. Karena gigitannya seukuran biskuit, hiu ini bahkan diketahui bisa melumbuhkan kapal selam. Ya ampun, jangan-jangan kapal selamnya isi telur bebek. Selanjutnya, ada hiu yang tubuhnya sepanjang mobil. Yang pernah terlihat sih cuma sekitar 100 ekor. Dan kalau kamu pernah melihatnya sendiri, dijamin deh, akan susah dilupakan seumur hidup. Kamu tahu kenapa? Mulut memang besar. Besar sekali. Namanya saja Mega Mouth Shark atau hiu mulut besar. Malahan ya, dalam posisi meringkuk, kamu bisa loh dimasukkan ke mulut besarnya. Tapi hiu ini tidak berbahaya bagi kita kok. Cara makannya dengan berenang dan membuka mulutnya lebar-lebar sehingga bisa menyaring pelangton dan organisme bawah air lainnya. Si mulut besar ini punya organ khusus yang bisa menyala di bagian mulut untuk menarik perhatian krustasea kecil. Habitatnya ada di laut dalam yang gelap gulita, tapi mungkin senyumnya sangat menawan. Ahem-ahem. Hiuticus juga punya bagian tubuh yang besar, ekornya. Ukurannya hampir setengah dari panjang tubuhnya dan bentuknya menyerupai baling-baling helikopter. Hiu ini cuma segelintir hewan yang menggunakan ekornya untuk berburu. Hiu tikus akan menyelinap di antara kawanan ikan, lalu mulai menggerakkan ekornya. Tujuannya untuk menakuti sebagian ikan sesuai dengan rencana busuknya. Saat merasa terancam, ia juga menggunakan ekornya untuk melindungi diri. Spesies hiu ini tidak menyerang manusia kok. Huh, leganya. Berikutnya, Angel Shark atau hiu malekat. Di laut memang ada beberapa spesies, tapi percaya deh, hewan ini memang hiu, bukan malekat. Tubuhnya pipih seperti ikan pari dan kulitnya berpola untuk membantunya menyamarkan diri di dasar laut. Karena kemampuan menyamarnya ini, para penyelam seringkali tak sengaja menyentuhnya. Gerakannya sangat cepat dan rahangnya juga kuat. Tapi tenang, target buruannya hewan-hewan kecil kok, bukan kita. Hiu tanduk punya dua tonjolan seperti tanduk di atas matanya di dunia perhiuan. Spesies ini bisa dibilang sebagai kakek hiu karena tidak agresif, lamban, dan keseringan begadang. Makanan favoritnya, bulu babi dan krustasea. Gerakan siripnya di dasar laut terlihat seperti kaki berjalan. Tapi jangan remehkan hewan ini ya, karena gigitannya termasuk yang terkuat dari semua hiu. Hiu tanduk perlu gigi yang kuat untuk menghancurkan cangkang hewan buruannya. Perlu snek banyak kan biar bisa terus begadang? Nah, sebaiknya jangan coba-coba menyerangnya lah. Siripnya dipenuhi duri tajam. Predikat hiu terjelek disematkan pada hiu goblin. Belum cukup sampai situ lho. Tampilannya saja nyeleneh dan tubuhnya besar. Mirip sepeda motor pink yang menyelami lautan. ekornya memang panjang dan hidungnya juga tak kalah panjang. Goblin hidup jauh di kedalaman laut dan suka makan cumi-cumi. Meski tak secepat kerabatnya, hiu ini sangat pandai mengendap-gendap. Bahkan, ia punya teknik rahasia untuk menangkap cumi-cumi yang memang terbukti ampuh. Si goblin akan berenang di belakang cumi-cumi dan terus mengejarnya. Semakin dekat, ya, terus mendekat. Tapi, si cumi-cumi tak mau melambat. Enak saja. Wah, kasihan. Sepertinya, hiu ini akan puasa makan enak lagi kali ini. Tapi kemudian, mulutnya terbuka. Rahangnya menempel di lipatan kulit, jadi bisa terlontar dari mulut. Namanya juga hiu. Sudah pasti giginya juga tajam. Jangkauan rahangnya ini membantu si hiu menangkap mangsa. Setelah selesai makan, rahangnya kembali masuk ke mulutnya. Hiu ini sering terlihat di pesisir Jepang. Sebenarnya, nama Goblin berasal dari nama makhluk tengu merah berhidung panjang dalam mitos dan cerita rakyat Jepang. Ternyata ada lho yang jauh lebih keren dari hiu ninja. Namanya, hiu lentera ninja. Coba bayangkan ada terowongan yang bisa membawamu ke dasar laut. Kamu tak bisa melihat apapun. Semuanya gelap. Tiba-tiba ada seberkas cahaya yang bergerak-gerak di kejauhan. Cahaya itu terus mendekat menuju ke arahmu. Oh, ternyata kepala hiu yang menyala biru. Ih, horror banget. Kelihatan seperti kepala buntung. Tubuh hiu lentera ninja berwarna hitam pekat sehingga hampir tak terlihat dalam gelap. Ukurannya sih cuma sebesar lengan orang dewasa. Tapi giginya yang kecil plus tajam itu tak bisa dianggap remeh. Belum ada yang tahu pasti sih kenapa tubuhnya bercahaya. Mungkin untuk menarik mangsa. Teori lain menyatakan cahaya ini berfungsi sebagai alat komunikasi dengan kawannya. Hah? Memangnya si ninja punya kawanan? Wah, hiu kepala martil. Hiu ganas ini bisa seberat setengah ton. Mamalia ini hidup di perairan tropis di seluruh dunia dan paling mudah dikenali di kalangan hiu. Matanya terletak di sisi kepala martil. Artinya, predator ini bisa melihat hampir ke segala arah. Otot lehernya juga istimewa karena bisa menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah agar bisa melihat lebih jelas. Makanan favoritnya, ikan pari. Itu loh, ikan bertubuh pipi yang berenang-renang di dasar laut serta berkamuflase agar terlihat seperti pasir dan batu. Ikan pari bertahan hidup dengan menyamarkan warna tubuhnya sesuai lingkungan sekitarnya. Trik ini seringnya berhasil dilakukan sih. Tapi, mata si hiu martil bisa melihat semua objek. Hiu putih besar, hiu kepala martil, dan hiu besar lain bisa hidup sampai 25 tahun. Tapi, hiu yang satu ini bisa hidup jauh lebih lama. Hiu Greenland masih hidupnya selama 300 sampai 500 tahun. Hiu ini sering dijumpai di perairan Atlantik Utara dan Arktik. Hiu ini suka berenang di laut dalam yang gelap. Jadi, hidungnya dipakai untuk mengendus mangsa. Karena lebih sering berada di kedalaman, hiu ini bisa menyesuaikan diri dengan tekanan ekstrem. Hiu Greenland merupakan salah satu hewan laut tertua, terbesar, dan terlambat di bumi. Coba bayangkan, kamu sedang berlayar di perairan Arktik. Lalu melihat hiu, ia perlahan berenang membelah lautan yang dingin. Umurnya mungkin 400 tahun lebih tua dari kamu. Sebagian besar hiu termasuk omnivora atau pemakan segala. Mangsanya beragam, mulai dari lumba-lumba, hiu lain, kepiting, bulu babi, ikan kecil, dan bahkan ikan besar. Hotdog! Hahaha! Yang ini enggak lah. Kalau bonnet head shark lain lagi. Hampir setengah dari makanannya berupa alga. Sebenarnya, hewan ini masih berkerabat dengan hiu kepala martil. Tapi kepalanya lebih mirip dengan skop. Saat berpapasan dengan hewan yang satu ini, bisa-bisa kamu malah mengirannya sebagai ular laut atau cacing air raksasa. Hiu berjumbai suka berenang di dasar lautan seperti kebanyakan hiu. Saat sedang mengejar mangsa, gerakannya memang seperti ular. Sama seperti ular, hiu berjumbai juga senang menelan mangsanya bulat-bulat. Hewan ini tidak ompong kok. Giginya sekitar 200 buah, tajam semua pastinya. Hiu gergaji punya hidung panjang putih dan berduri tajam. Duri atau gigi di hidungnya itu akan selalu tumbuh. Di tiap giginya terdapat reseptor listrik untuk membantunya mendeteksi keberadaan di sekitarnya. Fungsinya mirip seperti radar kapal. Saat menekati waktu makan, hiu ini berenang sambil menyerang mangsa dengan hidungnya. Menyabat seperti ksatria pedang yang sedang unjuk kebolehan. Dijamin, kamu tak akan sempat berkedip kalau hiu ini melintas di depanmu. Barusan lihat gak? Nah, kalau sekarang, inilah hiu tercepat di dunia, hiu mako sirip pendek. Kecepatan renangnya bisa mencapai 55 km per jam. Kalau di darat sih memang tidak seberapa cepat, tapi kalau di air termasuk cepat loh. Lebih lambat dari cita, tapi lebih cepat dari kebanyakan anjing. Hewan ini berdarah panas terbilang langka di kalangan hiu. Dengan fungsi ini, hiu mako bisa berenang di perairan dingin sampai jauh. Hiu biasa tentu tak akan sanggup melakukannya. Malah tak akan bisa bertahan. Ikan todak masih bisa menyalip loh. Kemampuan renangnya bisa secepat 90 km per jam. Ikan ini memang bukan hiu, tapi patut diperhitungkan. Dalam kompetisi, ikan todak biasanya berhasil menjadi jawarannya. Jadi bisa dibilang ikan ini bukan cuma cepat, tapi super duper cepat. Di dekat hidungnya terdapat kelenjar yang memompakan minyak khusus. Minyak ini kemudian menjembar ke seluruh hidung dan keluar melalui lubang kecil. sifatnya anti air dan bisa membantu si hiu berenang membelah air dalam kecepatan tinggi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.